Badan Reserse Kriminal Polri menangkap Bambang Wijoyanto di kawasan Depok, Jawa Barat pada Jumat pagi. Ya, Polri tegaskan penangkapan Bambang Wijoyanto tidak ada unsur politis. Sekitar pukul setengah tujuh pagi, Bambang Wijoyanto meninggalkan rumahnya di daerah Sukamaju, Depok, Jawa Barat, mengantarkan anak perempuannya ke sekolah menggunakan mobil Suzuki Painter. Kepergian Bambang dibuntuti anggota Baris Krim. Bambang mengantar anaknya bersekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Fikri di Jalan Raya Tugu, Cimanggis, Depok. Sekitar pukul setengah delapan, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ditangkap di depan butik Riva, yaitu di samping Sekolah Dasar Nurul Fikri. Bambang Wijoyanto beserta mobilnya langsung dibawa ke Mabes Polri. Penangkapan dilakukan oleh 15 anggota Baris Krim, Mabes Polri dipimpin seorang bergadil jenderal. Saat penangkapan, polisi ikut membawa Izzat Nabila, Putri Bambang Wijoyanto, ke Mabes Polri. Penyidik pun menitipkan surat penangkapan melalui Izzat. Kami memang sempat menunggu sampai sekitar jam delapan, setengah sembilan, kok Mas Bambang belum pulang. Dan biasanya dia sudah pulang, dan setelah dibuka line sama katanya, ternyata memang ditangkap polisi. Bambang disangka telah menyuruh sejumlah saksi memberikan keterangan palsu di depan sidang pengadilan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 lalu. Saat itu, Bambang Wijoyanto merupakan pengacara pasangan Bupati Ujang Iskandar Bambang Purwanto dalam sengketa pilkada Kota Waringin Barat yang gugatannya dimenangkan Mahkamah Konstitusi. Penangkapan Bambang Wijoyanto berbarengan dengan kisru penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Penetapan ini berujung ditundanya pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh Presiden. Namun, Wakil Kepala Polri, Badrodin Haiti, tegaskan penangkapan Bambang tidak ada kaitannya. Ini adalah proses hukum, secara sepenuhnya proses hukum, bukan politisasi. Polri tidak mengenal politisasi. Bambang jalani pemeriksaan hingga Jumat malam, dan atas desakan sejumlah pihak, serta jaminan dari para pimpinan KPK, polisi akhirnya menangguhkan penahanan Bambang Wijoyanto Sabtu Dinihari.